ini termasuk ular ya sangat berbisa ya teman-teman ya teman-teman hati-hati nih sama ular ini ini ular wulang ini ular rolling ini bahasa latinnya ular apa ya kembunga rose apa-apa Hai teman-teman hati-hati ya sama ular ini ya walaupun kecil gini Wow biasanya lumayan ini menunggah nggak bisa diremehkan ayo pulang enek-enek tempatmu bukan di sini di sana loh di pinggir terlihat jelas ya teman-teman ya begitu bentuknya begitu mengerikan nih termasuk ular ulang yang sangat mematikan nih bisanya sangat bahaya ular ini ya ular ini termasuk ular sangat berbahaya ya temen-temen ya yang mengetahui ular ular ini jangan sekali-kali buat mainan apalagi ada rencana buat dipelihara kalau bukan bawang ular jangan sekali-kali pelihara ular ini ya karena ular ini sangat berbisa banget ini juga termasuk ular mematikan di Indonesia kedua awal ke satu sama ular kobra ini bisanya weh udah bisa dianggap remeh walaupun sekecil ibu jari bisanya ini wah bahaya nih nggak bisa di ngepenteng dulu ada yang yang viral satpam yang di tanggrang itu dia segede gini nih buat mainan dia gigit lah di jarinya eh habis digigit Hai di kiranya bukan ular berbisa tapi nih wah ini ular ini sekali gigit ya jangan diremehkan jangan buat main-main ini ular ini bisanya berapa detiknya berapa menit cuman cuman berapa menit aja nih kalau sampai gigit ya cuman berapa menit kalau sama manusia makanya hati-hati ya untuk temen-temen semua yang sering keluar malam selalu waspada hati-hati sama ular ini ya ular ini masuk ke lubang biasanya dia diselah-elah begitu emang tempatnya luar-ular ini mah jarang keluar dia keluarnya di malam hari ini termasuk ular-ular nocturnal ya bukan ular itu ini termasuk ular-ular ini edukasi buat temen-temen ya apalagi yang suka keluyuran malam-malam sama ular ini selalu hati-hati waspada jangan sampai ular ini menggigit atau buat mainan kalau belum apa sih namanya belum mempakar ular belum bawangnya jangan sampai ular ini buat mainan kalau ini walaupun kecil gigit ya lumayan mematikan makanya untuk temen-temen semua yang suka keluar malam atau suka pergi-pergian ke sawah atau pinggir-pinggir danau hati-hati ketika menemukan ular ini ular ini walaupun kecil bisanya sangat tinggi enggak enggak jadi jangan terlalu diremehkan walaupun ularnya kecil namanya ular itu bisanya sangat tinggi ya temen-temen semua ya temen-temen selalu hati-hati waspada jangan lengah sama yang namanya ular walaupun kecil apapun jenisnya ular itu berbisa jangan sampai kita digigit ular jangan sampai juga walaupun kecil buat mainan oke temen-temen ya untuk temen-temen semua selalu hati-hati waspada jangan sembarang oke temen-temen mantap ya mungkin video saya sekian ini edukasi buat temen-temen semua bahwa ular ini sangat berbisa ini namanya ular weling atau juga bisa disebut ular bunga ros ya ini udah masuk kalau dia ke sarang memang sarang yang begitu deh ya dia lagi mau keluar mau naik kesini nggak bisa jadi God tadinya mungkin turun dia ini aku juga takut takulernya memang mengerikan walaupun kecil juga karena bisanya nggak bisa dianggap remeh ini ularnya udah masuk sana ya temen-temen ya aman ya ya udah di tempatnya oke temen-temen ya temen-temen semua ya selalu hati-hati ya waspada sama ular yang tadi itu oke temen-temen mantap selamat menikmati